Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Rikwisat Yagunawan dari SMP Satu Maja Saudara-saudara sebangsa dan setanah air Marilah kita panjatkan puji serta syukur Kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya Besok pada tanggal 28 Oktober Kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda Bagi bangsa Indonesia pada tanggal 28 Oktober Sumpah Pemuda adalah hari yang bersedara bagi rakyat Indonesia Karena pada hari itu adalah terciptanya Sumpah Pemuda Dalam Sumpah Pemuda memang dapat dilihat bahwa Begitu luar biasa perjuangan para pahlawan Indonesia Dalam membebaskan bangsa ini dan melawan para penjajah Peristiwa Sumpah Pemuda adalah terbelakangi oleh munculnya dorongan Untuk bersatu dalam diri pemuda Indonesia Karena sejak dulu bangsa kita terpecah balas Akibat perbedaan syukur, agama, dan ras Oleh karena itu, para penjajah dengan mudah melakukan Politik adu domba atau yang biasa dikenal dengan The Vida et Impera Dan melawan terhadap para penjajah Semakin sulit untuk dilakukan Hal ini dikarenakan oleh perlawanan bangsa Indonesia Yang kala itu lebih banyak bersifat risik dan kedaerahan Sehingga sangat mudah dipatahkan oleh penjajah Para pemuda belajar menjajah dari kondisi ini Dan mereka mulai berpikir untuk mengubah strategi Perlawanan dari gerakan fisik menjadi politik Maka beragam organisasi pemuda Memunculkan beberapa diantaranya yang cukup terkenal adalah Jom Japa, Pemuda Jawa, Jom Matra, Pemuda Sumatra, Jom Minasa, Pemuda Minasa, Jom Lebes Pemuda Selawesi menyadari pentingnya persatuan Mereka mencoba untuk membuat setiap organisasi yang bersifat daerah Melabur menjadi satu organisasi yang bersifat nasional Untuk bersama-sama melawan penjajah Dan semua akhirnya melakukan Kongres Pemuda Dan Kongres Pemuda itu diselenggarakan di Jakarta Dan terjadi sebanyak dua kali Yaitu Kongres Pemuda I Yang berlangsung pada 30 April 2 Mei 1926 Dan Kongres Pemuda II pada tanggal 28 sampai 28 Ketabar 1938 Dan pada Kongres Pemuda II itu Mereka mengaturkan sebuah iktar yang dikenal dengan nama Sumpah Pemuda